Intro Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Wata Berita PTS tanggal 17 Mei. Hari ini adalah hari untuk memperingati 4 tahun UU pernikahan LGBT di Taiwan. Yuan Legislatif tanggal 16 kemarin meloloskan pembacaan 3 kali UU adopsi anak. Kedepannya, LGBT diperbolehkan untuk adopsi anak UU yang tidak ada hubungan darah. Tahun 2022, pasangan LGBT ini menjadi kasus pertama di Taiwan yang mengadopsi anak lewat keputusan pengadilan. Kini, adopsi anak dalam pernikahan LGBT akhirnya lolos pembacaan ketiga di Yuan Legislatif, memungkinkan keduanya untuk tidak lagi menghadapi dilema antara memilih anak atau pasangan. Duhulu, UU pernikahan sesama jenis tidak memperbolehkan pasangan LGBT untuk mengadopsi anak yang tidak memiliki hubungan darah. Akibatnya, pasangan LGBT yang ingin mengadopsi anak harus bercerai terlebih dahulu sebelum salah satu dari mereka dapat mengadopsi anak. Yuan Legislatif tanggal 16 mengesahkan pembacaan 3 kali Amandemen UU Yudisial nomor 748. Pasal tersebut mengatur bahwa salah satu pihak mengadopsi anak pihak lain atau mengadopsi secara bersama-sama, ketentuan hukum perdata tentang pengangkatan anak tersebut berlaku secara mutatis mutandis. Kabar baik datang menjelang ulang tahun keempat UU pernikahan sesama jenis. Setelah Amandemen UU dibaca tiga kali, orang tua LGBT kini dapat mewujudkan impian mereka untuk memulai sebuah keluarga di masa depan. Ini juga merupakan hadiah yang dinantikan oleh anak yang menunggu untuk diadopsi. Mantap Perdana Menteri Inggris, Les Tres, mengunjungi Taiwan kemarin malam. Dalam pidato publiknya hari ini menyerukan Eropa tidak mengakomodasikan Tiongkok dan diimbau turut membantu penyelesaian masalah antarselat dan menunjukkan dukungan tegas bagi Taiwan. Les Tres juga meminta pemerintah Inggris menyatakan dukungan secara terbuka agar Taiwan bergabung dalam CPTP-PP. Kami di Kota United dan di seluruh dunia harus melakukan semua yang kita bisa untuk membantu Anda di seluruh tahun yang berikutnya. Ke depan Anda adalah ke depan kami. Mantan PM Inggris, Les Tres, mengunjungi Taiwan dan menyampaikan pidato terbuka tanggal 17 yang berfokus pada ancaman Tiongkok. Berbeda dengan pernyataan Presiden Perancis sebelumnya bahwa Eropa jangan terlibat dalam urusan selat Taiwan, Tres menilai bahwa Eropa jangan mengambil hati Tiongkok dan harus menunjukkan dukungan tegas untuk Taiwan. Tres juga meminta PM Inggris saat ini untuk memenuhi janji kampanyenya untuk mendaftarkan Tiongkok sebagai ancaman strategi. Dan segera menutup Institut Confucius yang dikendalikan oleh Tiongkok dan menggantikannya dengan pusat budaya yang dioperasikan oleh Hong Kong dan Taiwan. Serta harus menyatakan dukungan mereka terhadap partisipasi Taiwan dalam CPTPP. Tres memperingatkan bahwa Tiongkok tidak dapat dipercaya dengan mengambil contoh Tiongkok menyembunyikan kasus COVID-19. Sedangkan Taiwan memainkan peranan penting dalam perekonomian global. Negara-negara barat memiliki tanggung jawab bersama untuk mendukung Taiwan yang demokratis sebagai sekutu dan melawan agresi Tiongkok. Hari ini cuaca di seluruh Taiwan panas. From Awan datang pada Kamis malam. Sebagian daerah barat Taiwan akan ada hujan sporadis atau disertai dengan badai pertir. Selain itu, karena dampak terik matahari sore ini akan memperburuk konsentrasi ojon. Polusi udara di wilayah tengah utara ke selatan meningkat. Warga di Imbau waspada. Hari ini cuaca seluruh Taiwan tetap panas. Pukul 10 pagi ini, suhu di sebagian daerah Tainan Kaosyong mencapai 34 derajat. Karena pengaruh from Awan di seluruh Taiwan pada Kamis malam, tanggal 19-20 sebagian daerah ada hujan singkat atau badai petir. Tanggal 22 ada from Awan lagi yang mendekati Taiwan. Namun from Awan kali ini tidak membawa hujan banyak. Dan akumulasi curah hujan belum tentu dapat meredakan krisis air. Sepeda umum di Taichung terbagi dalam dua sistem. Ibag 1 dan Youbag 2. Sistem lama diluncurkan tahun 2014 dan terlihat seusang. Minat pakai warga menurun. Pemkong Taichung akan mengganti sepeda secara bertahap dan pihak perusahaan diminta perkuat inspeksi dan pembersihan. Bantalan kursi sepeda telah retak keranjang depan menjadi tempat penyimpanan selebaran iklan tua dan badan sepeda telah berkarat. Sepeda Ibag 1 yang diluncurkan di Taichung tahun 2014 sudah usang. Dibandingkan dengan versi U-Bike 2 yang relatif baru, warga kebanyakan memilih sistem 2 baru. Warga menanggapi sistem sepeda dua generasi tidak kompetibel. Versi 2 lebih nyaman dikendarai, kondisinya baik dan stasiun pengbalian juga lebih banyak. Departemen Transportasi Kota Taichung menyatakan sepeda Ibag 1 saat ini telah digunakan selama kurang lebih 3 tahun. Saat ini jumlahnya sekitar 6.000 unit. Sudah saatnya diganti. Versi 1 lama ini diprediksi akan ditarik seluruhnya tahun ini. Saat ini Ibag 1 memiliki 304 stasiun dan Ubag 2 memiliki 1.308 stasiun. Pemkot mengimbau jika mengetahui sepeda sudah usang dan tidak berfungsi, warga dapat memutar bantalan kursi 180 derajat untuk mencegah agar orang lain menggunakannya atau memberi tahu layanan konsumen. Perusahaan akan diminta untuk memperkuat latihan dan inspeksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Setelah protokol masker dilogarkan, virus lain malah memarang. Dalam 3 tahun ini, untuk pertama kalinya seorang balita berusia 5 tahun terjangkit parah dan meninggal. Sementara itu, ada peningkatan kasus COVID-19 dibandingkan minggu lalu dan memasuki gelombang keempat. Diperkirakan akan terus memanas sampai akhir bulan Juni. CDC mengumumkan minggu lalu COVID-19 bertambah rata-rata 154 kasus per hari. Naik 33 persen dibandingkan minggu lalu. Jumlah kasus virus XBB mutasi telah melampaui virus jenis BA275. Selain itu, wabah virus flu berterus bertambah. Minggu lalu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir, terjadi kasus balita laki-laki usia 5 tahun di daerah utara Taiwan meninggal setelah 3 hari tertular positif. Pekan lalu, kasus cacar monyet lokal bertambah 12 orang. Para permisah sekalian, sekian watak berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!